Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena masih setia bersama saya dengan lihat channel. Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Salam sejahtera, teruskan bersama saya di channel ini bagi menyokong berita terkini dan tersensasi selebriti tempatan. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan apabila seorang pendakwa bebas Ustazah Siti Afifah mengeluarkan kenyataan mendakwa seorang golongan suami Dayus jika dibenarkan dokter lelaki, uruskan istri bersalin. Meskipun pendakwa terkenal Ustaz Azhar Idrus tampil menjelaskan mengenai dakwaan tersebut, namun kenyataan UAI itu dibidas semula oleh Ustazah Afifah. Terbaru pencerama motivasi Amin Idris mendedahkan Ustazah tersebut tidak mempunyai latar belakang pengajian agama seperti agamawan yang lain. Saya dapat info rupanya Ustazah ini tidak ada background pengajian agama yang formal. Nah, klaim dia sebagai agamawan ilmuwan itu agak sukar. Kita kena hati-hati daripada mengambil ilmu daripada mereka, apatah lagi saya dapati banyak juga kenyataan di media sosial yang sangat misleading. Terbaru mereka mendakwa, semua suami yang hantar istri bersalin diuruskan oleh dokter lelaki dianggap Dayus. Kena faham Dayus ini dosa besar katanya. Sementara itu menerusi satu video, Amin Idris menekankan dalam prinsip perubatan ada hukum umum dan pengecualian lebih-lebih lagi kepada pegawai perubatan seperti dokter. Kita kena ingat dalam hukum Islam ada prinsip hukum umum dan ada pengecualian. Betul, prinsip umum dokter lelaki haram melihat aurat pesakit wanita. Begitu juga dokter wanita haram melihat aurat pesakit wanita. Namun kenapa boleh atas sebab darurat dan tujuan perubatan? Saya ada bertanya kepada para dokter dalam kalangan kawan. Dalam etika kedokteran, ketika dokter lelaki menguruskan wanita bersalin, mesti kena ada penaman. Dawat ini bukan sekadar tak ada pilihan tetapi demi jaga nyawa. Bukan satu nyawa tetapi dua anak dan ibu katanya. Sekian saja dari saya, dengar lihat channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.